Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni Channel yang membahas tentang dunia tanaman hias Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia Cara menanam tanaman bunga mata kucing Nah, seperti teman-teman lihat, di depan saya ini ada tanaman yang namanya bunga mata kucing Seperti apa sih bunganya? Ini dia, nah tara Bunganya sangat cantik ya Kelopaknya berwarna putih, tengahnya itu warna hitam Sampingnya gradasi warna kuning Ini kalau sudah banyak bunganya akan sangat cantik sekali Kalau di daerah teman-teman, ini namanya bunga apa? Tulis di komentar ya Karena kadang yang namanya tanaman berbunga atau tanaman hias Biasanya setiap daerah itu menyebutnya berbeda-beda Kalau saya diturang tanamannya pun Ketika membeli, maka disebutnya ini tanaman bunga mata kucing Tanaman bunga mata kucing ini termasuk tanaman bunga liar Atau tanaman yang biasa kita dapatkan di Biasanya di rawa-rawa, di kebun-kebun, atau di pesisir dari samping sungai Tapi karena bunganya sangat indah Maka tanaman ini juga bisa dijadikan sebagai tanaman hias Yang bisa mempercantik teras rumah kita ya Nah, untuk perawatannya sampai cara pemindahannya Itu gimana sih? Nah, tonton terus ya, jangan kemana-mana Ini masih di polybag ya Karena dari awal beli Di tempat tukang tanaman Itu biasanya menggunakan polybag Untuk tanaman-tanaman yang dijualnya Pertama yang kita lakukan adalah Menyobek dari polybagnya Seperti ini Usahakan jangan sampai ada bagian akarnya yang terpotong Ataupun rusak, putus ya Nah, kalau sudah Kita siapkan media tanam baru ya Ini media tanam barunya adalah Sekam bakar dan buka ambing Dan bisa ditambahkan sedikit tanah kebun Atau tanah yang berwarna hitam ya Di kebun belakang rumah kita Ingat jangan menggunakan tanah merah atau tanah liat Karena tanah merah, tanah liat itu Sifatnya tidak bisa menyerap air Jadi dia akan, kalau tersiram air, airnya akan menggenang lama di dalam media tanam Dan itu akan mengakibatkan tanamannya atau akarnya membusuk Karena air tidak mudah turun ya Jadi lama menggenang di media tanamnya Nah, maka dari itu Gunakanlah Media tanam atau Tanah kebun yang tidak terlalu Lihat ya Perbandingannya berapa? Sekam bakarnya 3 bagian Tanah liatnya 1 bagian Dan pupuk kambingnya 1 bagian Lalu diaduk menjadi 1 Menjadi media tanam seperti ini Oke ya, paham? Kalau sudah, kita bisa Mengurangi setengahnya dulu ya Kita keluarkan sedikit Tujuannya agar Si akar Nanti bisa masuk ke dalam Tanah Atau masuk ke dalam Potnya ya Nah, kalau sudah setengah seperti ini Cukup untuk Ruang akarnya Kita bisa sisihkan sebentar Seperti ini Lalu kita tinggal Memisahkan akar dan Media tanam bawaan Yaitu menggunakan sekam mentah Sekam mentah ini tidak akan saya pakai ya Karena akan mengalami pembusukan Dan itu biasanya Kalau sudah membusuk Akarnya Atau tanamannya akan mudah Terserang penyakit busuk akar Nah, seperti ini ya Kita kurangin aja untuk Sekam mentahnya Sekarang Kita tinggal masuk Bagian akarnya ini Kedalam Media tanam Yang sudah kita siapkan Nah, kita masukkan Kalau sudah seperti ini Kita timbun lagi ya Dengan sisa Media tanam yang tadi kita Ambil setengahnya Nah, seperti ini Nah, sudah ya Ini Kalau sudah kita padatkan Samping-sampingnya Seperti ini Agar Tanamannya Atau Bagian batangnya Tidak Miring kanal kiri ya Pada saat disiram Kalau sudah seperti ini Saya ada sedikit Sisa pupuk kambing ini Kita tambahkan aja ya Di atas permukaannya Nah, seperti ini Kalau sudah Kita bisa langsung Melakukan pengepukannya Pengepukannya apa? Nah, sebentar ya Nah, sudah guys Sekarang saya akan Melakukan pengepukannya Karena tanaman Bunga mata kucing ini Adalah tanaman liar Tanaman yang cukup kuat Maka saya akan langsung Memberikan pengepukan kimia aja ya Pengepukannya apa? Pengepukan Biasa yang saya lakukan Adalah pengepukan Pengepukan bunga Seperti yang biasa Saya lakukan Pada tanaman bunga krokot ya Yaitu ini Terdiri dari apa? Air 5 liter Ini pengepuk MKP Setengah sendok makan MPK-nya Sepertiga sendok makan Dan yang terakhir adalah Pengepuk organik Yaitu 250 ml Untuk 5 liter air Ini Buatan saya sendiri Bisa dibeli ya Di toko online saya Oke Jangan lupa di order Sekalian Promosi Nah Ini Tadinya banyak Karena ini adalah Sisa Pemumpukan dari Pemumpukan bunga Pada tanaman Bunga krokot Saya Maka Tinggal Sisa dikit ya Sisanya ini Akan saya berikan Pada tanaman Bunga mata kucing ini guys Nah Sekarang kita siram yuk Seperti ini Lihat ya Airnya langsung turun Langsung menghilang Ini bukti bahwa Media tanamnya sangat bagus Sangat poros Jadi Tidak akan Terjadi yang namanya Penggenangan air Pada media tanam Dan tidak akan terjadi Pembusukan pada akarnya Sekarang Karena tanamannya ini Terlalu panjang Maka saya akan Langsung pangkas ya Karena harapan saya Adalah Nantinya Tanaman Bunga mata kucing ini Tanamannya pendek Tapi Berbunga Dengan rimbun Oke Sekarang kita mulai Pemangkasannya Nah ini Kita pangkas Lalu ini juga Kita pekan pangkas Nanti akan muncul Tunus-tunus baru Dari samping-samping Sepanjang Bagian bawah ya Di sebelah sini Dan tanamannya akan Semakin Rimbun Karena Nah ini Bagian ujungnya Sudah berbunga Kita biarkan aja dulu ya Sampai bunganya rontok Abis Barulah kita Melakukan pemangkasan Begitu juga Yang sebelah sini Ini sudah muncul Nah Calon-calon bunga ya Lihat Ujung-ujungnya Nah lihat Ujungnya itu muncul Calon-calon bunga baru Maka saya akan biarkan Nanti kalau bunga Sudah rontok Saya akan bisa Pangkas lagi Setengahnya Seperti itu ya Itulah cara Menanam Dari tanaman Bunga Mata kucing Yang Sangat indah Jangan lupa Subscribe ya Ketemu lagi Di video saya yang selanjutnya Subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar dapat notifikasi Terbaru dari Video-video saya yang Paling baru Oke guys Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya Ayo dah Halo guys Saya punya kembar baik Untuk teman-teman Para pecinta tanaman di rumah Saya sekarang sudah membuka Toko pertanian secara online Yaitu di Zambroni Forest Di toko pertanian saya ini Menjual berbagai macam pot Mulai dari berbagai ukuran Dan jenisnya Lalu juga ada berbagai macam pupuk Seperti pupuk NPK Dengan berbagai merek KCL TSP Dikastar Urea Meroke EM4 Lupuk organik cair Dan lain sebagainya Lalu ada juga Insekisida Herbisida Fungisida Media tanam yang saya pakai Sampai dengan tanaman hidup Seperti tanaman hias Anggrek Mawar Melati Dan sebagainya Lalu juga ada tanaman buah Seperti berbagai jenis Dari manga Jeruk Jambu Kelengkeng Dan sebagainya Semua itu bisa didapatkan Melalui pemasahan Di nomor WA berikut ini ya Ataupun ada di deskripsi channel saya Konsultasinya gratis Semua barang yang saya jual itu adalah Barang-barang berkuatis tinggi Dan terbaik Jangan lupa pesan sekarang ya guys Kalau mau subscribe channel saya Sekarang tombol sebelah tangan saya Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain Akan bisa mengakhiri saya Tonton ya Jangan lupa guys Sampai jumpa di video-video saya 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 Sampai jumpa di video-video saya